selamat pagi pada pagi HRU ini kita akan melakukan operasi disini ada pasien perempuan usia sekitar 65 tahun dengan fongsen lututnya terjadi penempelan atau orang awam bilang pengapuran ini khususnya adalah osteoartritis pada usia pada usia yang tua di atas 60 tahun pilihan kita adalah kita lakukan operasi penggantian bantalan sendi atau altoplasti pada operasi seperti ini yang menempel baru satu bagian saja yaitu bagian medial atau bagian tengah sehingga pilihan altoplasti atau ganti sendi yang kita anjurkan adalah pemilihan dengan penggunaan operasi unicompatmen altoplasti kita pilih unicompatmen altoplasti daripada total niri placement karena kalau total niri placement kita harus mengganti semua padahal yang sebagian lateralnya itu masih bagus bantalannya masih stabilis atau bantalannya masih tebal yang sudah habis atau menempel adalah bagian medialnya jadi kita lebih memilih dilakukan unicompatmen altoplasti atau UPE pada pagi ini kita akan merencanakan operasi UPE yang sebelah nanti setelah dia melakukan rehabilitasi bisa jalan nanti baru kita lakukan UPE yang sebelahnya lagi jadi masih kita akan lanjut ke operasi Oxford Unicompatmen Arthroplasty juga dikenal sebagai Oxford Partial Near Replacement adalah teknik bedah yang digunakan untuk mengubati pasien dengan osteoartritis kompartmen medial terisolasi pada lutut teknik ini melibatkan penggantian hanya kompartmen yang terkena di sendi lutut bukan seluruh sendi lutut Oxford Unicompatmen Arthroplasty atau UPE adalah teknik yang relatif lebih baru untuk penggantian lutut dan tingkat keawetan implan jangka panjangnya merupakan pertimbangan yang penting sementara masa pakai atau keawetan implan dari implan Oxford UPE dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor beberapa studi penelitian mengenai keawetan implan Oxford UPE telah dipublikasikan seperti sebuah studi yang diterbitkan dalam The Journal of Boine and Joint Surgery pada tahun 2018 menganalisis hasil jangka panjang dari implan Oxford UPE penelitian ini menemukan bahwa tingkat keawetan Oxford UPE yang telah dipasang dalam lutut pasien pada 10 tahun adalah sekitar 93-95% artinya sekitar 93-95% implan masih berfungsi dengan baik setelah 10 tahun operasi studi lain yang diterbitkan dalam The Boine and Joint Journal pada tahun 2020 menilai tingkat keawetan Oxford UPE yang telah dipasang dalam lutut pasien dalam 20 tahun penelitian tersebut melaporkan tingkat keawetan sekitar 80% menunjukkan bahwa sekitar 80% implan masih berfungsi dengan baik setelah 20 tahun penting untuk diperhatikan bahwa faktor individu pasien seperti usia tingkat aktivitas berat badan dan kondisi lutut secara keseluruhan dapat mempengaruhi umur panjang implan Oxford UPE selain itu kemajuan dalam desain implan dan teknik bedah dapat berkontribusi pada hasil jangka panjang yang lebih baik mengapa memilih Oxford UPE? teknik Oxford UPE merupakan operasi pengangkatan tulang rawan dan tulang yang rusak dari kompartemen media atau bagian dalam lutut dan penggantian dengan implan logam dan komponen politilin implan ini dirancang untuk menjaga kompartemen lateral atau bagian luar yang sehat dan ligamen lutut sehingga memungkinkan pergerakan dan stabilitas lutut yang lebih alami prosedur ini biasanya dilakukan dengan teknik invasif minimal yang dapat menghasilkan sayatan yang lebih kecil dan waktu pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan operasi penggantian seluruh sendi lutut yang kedua keuntungan Oxford UPE memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan penggantian total sendi lutut yang pertama hanya bagian yang rusak yang diganti dengan hanya mengganti kompartemen yang terkena teknik ini mempertahankan kompartemen lutut yang sehat dan juga ligamen hal ini dapat menyebabkan pemulihan yang lebih cepat dan pergerakan lutut yang lebih alami yang kedua jika ke depan diperlukan operasi penggantian bantalan sendi total maka penggantian total sendi lutut masih dapat dilakukan di masa depan Oxford UPE tidak menghancurkan struktur yang dibutuhkan untuk penggantian total sendi lutut sehingga memungkinkan opsi operasi total near replacement ke depannya yang ketiga pemulihan yang lebih cepat dalam beberapa kasus pasien yang menjalani operasi pemasangan Oxford UK dapat mengalami waktu pemulihan yang lebih pendek dibandingkan dengan total near replacement ini dapat mengurangi resiko komplikasi pasca operasi dan memungkinkan kembali ke aktivitas sehari-hari lebih cepat implant yang mobile pairing ini dilakukan pemasangan implant yang mobile pairing jadi implannya masih bisa bergerak sesuai pergerakan lutut jadi tidak ada implant untuk memfixkan ini ini bisa mobile ini ya penting untuk dicatat bahwa keputusan tentang jelis prosedur yang tepat harus dilihat bersama-sama dengan dokter ortopedi berdasarkan evaluasi kondisi spesifik pasien dan faktor-faktor lainnya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like share dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu pada channel ini nantikan video-video kami selanjutnya ya selamat menikmati terima kasih